Intro Sholat merupakan amalan yang paling penting bagi seorang muslim Setelah persaksiannya bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT Dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya Dalam Al-Quran kata sholat disebutkan sebanyak lebih kurang 99 kali Maka daripada itu Allah SWT memerintahkan kita untuk memohon pertolongan kepadanya Dengan sabar dan sholat Sejatinya dari pernyataan ini mengandung isyarat bahwa Di dalam sabar dan sholat ada sesuatu yang luar biasa Sehingga bisa dijadikan sarana untuk menggapai pertolongannya Bukan hanya itu saja Dari segi penyebutannya yang beriringan Memberi kesan bahwa antara keduanya terdapat hubungan yang erat Kemudian muncul pertanyaan Bagaimana hubungan yang terdapat di antara keduanya Sekuat apa sehingga sabar dan sholat adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita lepaskan Apa saja makna sabar dan sholat yang ada di dalam Al-Quran Kita simak ulasannya pagi ini Selamat menyaksikan Hadirkan niat Ketika seluruh niat-niat itu adalah baik Maka duduknya kita di majlis ilmu Akan mendapatkan pahala yang juga berlipat ganda Ketika ada ujian Katakan bersyukur kepada Allah Syukur adakan mendorong kita untuk mudah menjadi sabar Dan perhatikan Allah katakan Kalau engkau punya masalah Istianahlah Istianahlah kepada siapa? Istianahlah kepada siapa? Kepada zat yang engkau ikrarkan berulang kali setiap sholat Ayat kelima surat Al-Fatihah Apa bunyinya? Iyaka na'budu Wa iyaka nesta'id Hanya kepadamu kami menyembah Hanya kepadamu kami Istianahlah Kata Imam Syafi'i Rahimullah Ta'ala dulu Kalau engkau Hari ini tidak pernah mendapatkan ujian Jangan buru-buru bahagia Jangan-jangan Wa iyadzubillah Allah biarkan kita tidak mendapatkan ujian Karena dosa-dosa kita masa lalu Kita menikmati berbagai fasilitas hari ini di dunia Tapi kita tidak dapat apa-apa lagi di akhiratnya Allah Makanya mu'min itu selalu berada di antara roja dan khawf Berharap dan khawatir Tapi minta tolonglah kepada Allah Dengan cara apa? Allah sampaikan Kalimatnya bissobri dulu baru wassalat Waw disitu waw ataf Waw yang menyambungkan sobar dengan solat Ini kalau dikaji secara mendalam Saya mau nanya sama antum subuhnya Sobar itu ada berapa dimensi? Berapa? Tiga, betul? Satu Sobar dalam melaksanakan kataatan Antum solat zuhur berjamaah tiap waktu Kalau bukan karena kesabaran antum Mustahil antum bisa istiqom Ini bentuk kesabaran Yang kedua Antum punya uang, punya kesempatan Jauh dari istri Punya peluang, punya kesempatan, punya potensi Untuk bermaksiat Tapi antum menjaga diri antum dari maksiat Ini sabar yang kedua Kenapa? Karena antum mengatakan InsyaAllah Saya sabar di dunia Allah akan berikan yang terbaik di akhirat Hantu bisa sabar Yang ketiga Ini yang umum Sabar ketika mendapatkan musibah Solat adalah salah satu bentuk kataatan Maka makna istainu bisabri wassalat Kalau kalian punya masalah Minta tolonglah kalian kepada Allah Dengan sobar dan solat bermakna Solat itu wujud kesabaran Solat itu bagian daripada Kesabaran Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati